Sepanjang bulan April 2019, ICW bersama organisasi Mitra di Kupang, Makassar, Surakarta atau Solo dan Bandung melakukan survei terhadap 800 orang responden penyandang disabilitas terkait pengalaman mereka dalam mengakses pelayanan kesehatan. Berikut gambaran umum terkait responden survei. Dari 800 orang responden, 420 responden berjenis kelamin laki-laki dan 380 orang responden berjenis kelamin perempuan. Dengan disabilitas sebagai berikut, fisik 29,5%, intelektual 10%, mental 9%, sensorik 38%, dan ganda 13,5%. Dalam kehidupan sehari-hari, warga negara penyandang disabilitas masih mengalami berbagai kendala untuk mengakses layanan publik. Salah satunya, layanan kesehatan. Mayoritas responden penyandang disabilitas atau sebanyak 40,1% menggunakan kendaraan umum untuk mengakses layanan kesehatan, baik rumah sakit maupun tuskesmas. Meskipun sudah ada upaya untuk memperbaiki fasilitas transportasi umum bagi warga penyandang disabilitas, namun tidak semua fasilitas transportasi umum sudah ramah terhadap kebutuhan warga penyandang disabilitas. Hambatan serupa juga terjadi ketika warga penyandang disabilitas menggunakan layanan kesehatan. Meskipun mayoritas responden menganggap fasilitas kesehatan sudah cukup memadai untuk penyandang disabilitas, namun masih ada beberapa fasilitas pendukung yang masih harus ditingkatkan. Ketersediaan huruf Braille di fasilitas kesehatan misalnya, hanya 10% responden yang menyatakan bahwa huruf Braille tersedia di fasilitas kesehatan, sedangkan 90% responden menyatakan huruf Braille tidak tersedia di fasilitas kesehatan. Selain itu, mayoritas responden atau 74% menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang ada tidak terampil melayani penyandang disabilitas. Keterampilan yang dimaksud antara lain, kemampuan berkomunikasi dengan bahasa isyarat atau bisindo, dan kejelasan suara dan intonasi saat berkomunikasi. Hal ini tentu akan menghambat hak warga penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan. Meskipun sudah ada anggaran bagi warga penyandang disabilitas, namun patut diduga penggunaan anggaran tersebut tidak tepat sasaran.